Tiga keyword proyek solusi kreatif pikiran rakyat untuk peningkatan literasi digital pada tahun pemilu, yaitu pribanking, video, dan komedi. Sebagai media arus utama yang sudah mapan dengan domain trust dan domain authority yang kuat, pikiran rakyat memutuskan tidak membuat platform baru dalam proyek ini. Pikiran rakyat memilih berfokus pada konten unik dan distribusinya agar menjama lebih banyak audiens. Pikiran rakyat memanfaatkan infrastruktur teknologi dan jejaringnya yang luas untuk optimalisasi distribusi konten. Pribanking dapat membantu meningkatkan kesadaran warganet terhadap potensi munculnya misinformasi atau disinformasi. Dengan memberi pemahaman yang lebih baik tentang cara mengenali misinformasi atau disinformasi, warganet dapat lebih waspada. Disinformasi atau disinformasi, terutama yang berkaitan dengan isu politik, dapat memicu ketegangan dan konflik. Pribanking dapat berperan mengurangi ketegangan yang disebabkan misinformasi atau disinformasi, terutama dengan isu politik dengan memberi informasi yang benar. Sejumlah survei dan penelitian menunjukkan bahwa jumlah audiens penikmat video pendek YouTube, Instagram, dan TikTok di Indonesia sangat besar. Storytelling juga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di antara banyaknya pendekatan penyampaian informasi, pikiran rakyat memilih format video komedi karena konten yang paling banyak diakses warganet Indonesia adalah seputar hiburan. Fenomena ini terekam dalam laporan hasil survei Populix bertajuk Omnichannel Digital Consumation Report 2023. Menurut laporan tersebut, 76 persen responden paling sering mengakses konten hiburan di media sosial. Dalam konteks pemilu, pikiran rakyat memilih memproduksi video singkat pribangkin dengan nuansa komedi karena memiliki beberapa kelebihan strategis yaitu daya tarik visual video, pesan yang mudah dipahami, pembuktian cepat, mudah dibagikan di media sosial, dan pengaruhnya pada audiens muda. Inovasi produk digital yang pikiran rakyat rancang yaitu produksi 30 konten video pendek pribangkin bernuansa komedi yang disampaikan komika atau stand-up komedian. Video dibuat berdasarkan naskah artikel pribangkin